assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi sama saya guys ibeng berking nah ini sayang mau ini guys mau penjualan madu wadeng kemarin kan dapat lagi tujuh botoa dari hutan-hutan lebat itu tuh sekarang tinggal dua lagi guys sekarang tinggal dua botol lagi ini juga ada yang pesan satu botol nih berarti sisanya tinggal satu lagi saya sambil ini guys sambil jualan madu barangkali ada yang mau pesan madu-madu odeng asli ini Insyaallah pas barangnya ada soalnya akan enggak setiap hari ada guys madu odeng itu kan enggak diternak beda sama madu nyeruan gitu ini asli guys dari kebun-kebun ini asli Hai ini sebotol ininya guys Hai 150.000 guys kalau di kampung di kampung mah harga standar 150 itu wah ini mah mantap guys madu-madu odeng madu-odeng asli ma panas guys bagus gitu apalagi kalau misalkan buat lambung lambung kalau mau buat lambung itu harus tapi harus pakai kuning harus pakai koning lah apa kalau bahasa Indonesia nyata kuning harus pakai kuning langsung madu tapi madu asli madu aslinya ini jangan terlalu banyak guys ya Cukuplah secukupnya aja sesendok atau setengah sendok soalnya kan kalau madu asli itu panas enggak juga bisa matang kalau didiemen di madu ini madu asli kalau di tempat saya mah guys asli enggak campuran-campuran terlihat asli kalau misalkan pengen tahu sama sarangnya pas dapat gitu kalau di tempat saya mah apa asli asli itu terus apa penjualannya juga standar guys standar penjualannya ya itu juga harga 15 juga itu lumayan lama sih ya kelakunya gitu saya udah lama guys jualan madu kadang ada 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 apa tetangga yang pas big pas apa pas dapat gitu ya tetangga pas dapat kemarin juga titipin ke saya suruh jualin gitu terus banyak lah kalau di kampung saya akan disini guys apa orang-orangnya pada ke kebun ya terutama ya terutama lah orang tua saya gitu orang sini pada pada ke kebun sih soalnya ya tani lah soalnya kan satu di tempat saya mah perkebunan kedua pesawahan gitu jadi kadang ada yang ke sawah kadang ada yang ke kebun gitu ya itulah perusahaan disini nah kalau ini yang ini apa yang dapat madu ini yang 7 botol ini sisanya kan tinggal dua lagi nih nah itu apa orangnya sengaja dia nyari nyari sarangnya guys ke kebun-kebun itu tuh yang lebat lah ke kebun-kebun apa pedalamannya gitu sengaja dia tahu saya sering jualan madu ya dititipin di ke saya gitu tapi Alhamdulillah guys lancar lah meskipun ya harganya kadang ada ya yang 15 ada yang kurang dibawah 15 ya se 14 gitu ya saya jual kalau saya ngejual punya orang itu guys sedapetnya sedikasihnya gitu nggak nggak naktorin harus segitu nggak dikasih berapa juga diambil gitu ya lumayan lah buat ngerokok dulu kan orangtua saya sering nyari gitu kalau sekarang ya kan orangtua saya sibuk-sibuk bikin gula aren itu menyadap jadi nggak sempet kemana-mana kalau kalau dulu-dulu kan sering nyari madu kodeng asli jadi saya sering itu ngejualin punya orangtua terus punya saudara kalau sekarang saya jualin dulu punya orang nih ya mudah-mudahan lah lancar Alhamdulillah biarpun apa enggak seberapa yang penting halal Alhamdulillah ini juga orang yang punya madu ini apa nyari lagi guys udah dapet katanya sarangnya gitu tinggal dalam puput itu kan apa ngambil ini kan madu odeng ini dipuput guys pakai asap itu ya pakai dengdaunan yang pengdaunan lah yang penting jadi asap gitu kemarin ngomong ke saya gitu ya kalau misalkan udah ada udah dapet ya tinggal bawa aja kesini gitu biar saya jualin barangkali ada yang mau pesen guys ya ini juga nih yang satu harus dianterin aduh ya kaki saya kayak gini nih ini juga nih yang satu harus dianterin aduh ya kaki saya kayak gini nih ini saya kecelakaan guys yang ini yang paha yang pahanya patah tulangnya itu apa enggak 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 bener gitu lah jadi begitu patah langsung miring gitu langsung nojol keluar nih setulangnya jadi jahitannya di paha satu nah ini satu guys nah gini ini yang satu ini apa tuh tulangnya yang besar ini nih di atas ini kan pecah ini keluar tulangnya ini juga sama nah terus itu kan yang di belakang ini kan ada tulang keringnya yang kecil nah ini juga patah nah patahnya kayak gini guys nah jadi ini patah ini juga patah jadi kayak gini nih jadi ini tiga ini satu ini dua gitu tuh patahnya bukan kesini langsung patahnya bukan di sini satu di sini satu nih jahitannya gede guys ke belakang ini nih tulangnya juga keluar itu enggak bener kan kelihatan tuh ini juga pakai celana panjang saya mau keluar maksain nih ini udah lama guys saya udah apa udah tiga tahun lebih baru-baru ini saya lepaskan tongkat kalau dulu mak saya masih ini masih ditongkat udah tiga kali ini guys saya udah tiga kali ke ahli tulang tiga kali ke rumah sakit ini ke ahli tulang yang pertama gagal ke ahli tulang yang kedua gagal ya itunya ketiga ini saya udah bisa jalan meskipun enggak kaki saya sebelah kan ini ke atas nih kayak gini nih jalannya enggak nampak enggak nampak gini enggak tapi alhamdulillah lah sekarang meskipun saya udah banyak kekurangan tapi alhamdulillah saya bisa jalan meskipun ini masih dibengkar juga nih ini nggak bisa dilepas kalau untuk saat ini gitu temen saya yang apa yang itu yang bawa motornya meninggal guys di rumah sakit cuma dikasih waktu satu hari satu malem lah cuma dikasih satu malem kalau saya sehat mah sering saya nganterin ini ya madu kadang ada yang pesen kulang kaling misalkan seperti sepuluh kilo atau lima kilo gitu saya anterin kalau dulu sebelum saya celaka kalau sekarang mah saya nggak nggak bisa nganterin bawa motornya juga saya belum bisa kan jadi ya paling datang aja kesini gitu ya cukup sekian ya guys ya tentang pembahasan ini madu odeng jangan lupa di like di komen di share video ini ditonton kokonama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati